Pemeriksa Kejaksaan Agung akan memeriksa 5 saksi terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Rian Dwiqi dan juru kamera Rio Cornelianto serta Berki Marindo. Ya, Rian, bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap 5 saksi terkait dengan dugaan kasus korupsi PT Jiwasraya ini? Ya, Rolando, memang dari informasi yang bisa kami himpun, Kejaksaan Agung hari ini akan memanggil 5 orang saksi terkait dengan dugaan kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya Persero. Namun hingga saat ini kami melaporkan, kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Agung terkait dengan 5 orang saksi yang akan diperiksa pada hari ini. Sehingga kami juga belum mendapatkan informasi terkait dengan siapa saja nama-nama yang hari ini akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait dengan kasus di Jiwasraya tersebut. Namun jika bisa kami review sedikit, Rolando, berdasarkan informasi yang bisa kami himpun, Kejaksaan Agung hingga kemari telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi untuk mencari keterangan terkait dengan dugaan kasus korupsi di Jiwasraya. Ya, mana pada Jumat 27 Desember 2019, Kejaksaan Agung ini sudah memeriksa mantan Direktur Utama Jiwasraya, yaitu Asma Wisyam. Kemudian pada hari Senin 30 Desember 2019, Kejaksaan Agung juga sudah memeriksa 3 orang, yaitu mantan Kepala Pusat Bank Asuransi Jiwasraya, Eldin Rizal Nasution. Kemudian ada Direktur Utama PT Trimega Sekuritas, Stepanus Turangan, dan juga Presiden Direktur dari Prospera Asset Management, yaitu Yosef Chandra. Dan pada selasa 31 Desember 2019, Kejaksaan Agung seharusnya memeriksa Direktur Utama dari PT Hanson Internasional TBK, yaitu Beni Cokro Saputro. Namun Beni ini tidak bisa menghadiri pemeriksaan dikarenakan pada saat itu yang bersangkutan sedang sakit, Rolando. Namun kemarin Beni Cokro Saputro ini juga akhirnya sudah memenuhi panggilan Kejaksaan Agung, dan kuasa hukum yang bersangkutan juga telah memberikan keterangan kepada awak media terkait dengan pemeriksaan tersebut. Dan kuasa hukum Beni Cokro Saputro ini mengatakan bahwa kliennya tidak memiliki kaitan apapun terkait dengan dugaan kasus korupsi di Jiwasraya ini. Kemudian kuasa hukum Beni ini juga optimistis bahwa kliennya tidak akan menjadi tersangka dalam kasus di Jiwasraya ini. Dan kemudian kemarin, Senin 6 Januari 2020, Kejaksaan Agung juga sudah memeriksa tujuh orang saksi terkait dengan kasus di Jiwasraya. Dan tujuh orang tersebut adalah mantan agen Bank Assurance Jiwasraya, Geta Leonardo Arisanto dan Bambang Harsono. Kemudian ada Kepala Divisi Pertanggungan Perorangan dan Kumpulan Jiwasraya, Budi Nugraha. Lalu ada mantan Kepala Pusat Bank Assurance dan Aliansi Strategi Jiwasraya, Dwi Laksito. Dan ada juga Kadif Penjualan Jiwasraya, Ervan Ramsis, juga kemarin telah diperiksa Kejaksaan Agung. Dan dua orang sisanya ini adalah Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank dari Otoritas Jasa Keuangan, Aris Winandi. Dan dirut PT Hansan Internasional TBK, Beni Cokro Saputro. Sementara untuk hari ini, Ronaldo seperti yang kita ketahui akan ada lima saksi yang diperiksa. Dan kemarin, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Adi Togarisman juga mengatakan bahwa besok ke Arabu akan ada lima orang saksi juga yang akan diperiksa. Dan kamis esok lusa, Kejaksaan Agung ini juga akan memeriksa tujuh orang saksi lagi begitu. Namun lagi-lagi, Adi Togarisman ini tidak memberikan keterangan tentang siapa saja identitas saksi-saksi yang akan dipanggil besok dan esok lusa. Dan dalam kesempatan kemarin, Adi Togarisman ini juga memastikan bahwa proses investigasi masih terus berjalan. Dan setiap hasil pemeriksaan yang diperoleh akan selalu dianalisa dan dikonstruksikan. Dan jika semuanya sudah terang-benderang, hasil dari rangkaian pemeriksaan ini akan diumumkan oleh Kejaksaan Agung. Dan selain melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, Kejaksaan Agung sendiri untuk menangani kasus korupsi di Jiwasraya ini juga telah mencegah 10 orang untuk bepergian ke luar negeri. Yang mana 10 orang yang dicegah ini terdiri dari para pegawai Jiwasraya dan juga dari pihak swasta. Rolando Baik, terima kasih Rian atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.